Intro Selamat pagi teman-teman Bir Kita jumpa lagi di Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang Hari ini kita sudah masuk dalam bulan Kitab Suci Nasional Pertemuan yang Pertama Materi diambil dari Komkat KAJ Tema kita hari ini Yesus Sahabat Bagi Mereka Yang Putus Asa Teman-teman, sebagai pembuka, yuk kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Allah yang maha baik, terima kasih atas rahmat kehidupan yang engkau anugerahkan kepada kami Engkau juga memberi kami berbagai pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang Utuslah roh kudusmu untuk membimbing kami dalam merenungkan situasi sulit karena pandemi COVID-19 Yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, bosan, marah, dan bahkan putus asa Semoga melalui permenungan ini kami semakin yakin bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu Engkau lah guru dan penolong kami, amin Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Teman-teman, berikut ini sebuah film pendek berkisah tentang Derek Redmond Pelari asal Inggris dalam suatu event olahraga akbar, yaitu Olimpiade tahun 1992 Banyak atlet yang namanya harum karena prestasi yang mengagumkan Namun Derek Redmond dikenal bukan lantaran torehan medali emas Melainkan semangat juang yang ditunjukkannya di lintasan Derek Redmond difavoritkan menjadi perai medali di nomor lari 400 meter Di Olimpiade Barcelona tahun 1992 Setelah lari 150 meter, Derek merasakan sakit seperti terbakar Kesakitan sangat kesakitan Lalu dia jatuh karena cedera hamstring Atau sobek otot paha Tidak mau menyerah, bertekad untuk menyelesaikan lomba Dia terus berlari Itulah Derek Siapakah yang membuatnya sampai ke garis finis? Mari kita ikuti kisahnya Tidak mau menyerah, bertekad untuk menyelesaikan lomba 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Aku mau selalu mengandalkan Yesus sebagai sahabat sejati sepanjang hidupku. Aku selalu mengikuti ajaran Yesus agar semakin bertumbuh iman dan kepercayaanku dan selalu memuliakan nama Tuhan. Ingat niat-niat kita ini teman-teman dan siap untuk melaksanakannya. Teman-teman, setelah membangun niat, yuk kita melakukan aksi. Upload foto-foto kegiatan kalian melalui beberapa media sosial yang kalian miliki. Sebagai sarana ajakan bagi teman-teman agar mengikuti kegiatan bina iman remaja, supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajak teman-temanmu, yuk sharingkan pengalamanmu mengikuti kegiatan bina iman remaja. Mari kita bertumbuh bersama. Ajak teman-temanmu untuk bertumbuh bersama dalam iman. Teman-teman, mari kita berdoa penutup. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus, amin. Ya Allah, bimbinglah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Tanamkanlah kesadaran dan harapan dalam diri kami, bahwa badai hidup yang kami alami pasti akan berlalu, jika kami terus bersandar pada kekuatanmu. Berjalanlah bersama kami sebagai seorang sahabat yang setia, agar kami bisa bangkit ketika kami susah, sedih, kecewa, dan putus asa. Engkaulah Tuhan, sahabat kami, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus, amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!